Direkturat Jenderal Beya Cukai, Jawa Barat memusnahkan sebanyak 8 juta batang rokok ilegal dan 936 liter minuman beralkohol tanpa cukai di Domba Lera, Mesoreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat selasa pagi. Pemusnahan tersebut guna meminimalisasi perebedaran barang ilegal kembali meluas. Petugas mengancam akan menerapkan hukuman pidana penjara bagi pelaku produksi dan penjual barang-barang ilegal. Jutaan batang rokok ilegal dan ratusan liter minuman beralkohol berbagai merek tanpa cukai dimusnahkan petugas Direkturat Jenderal Beya Cukai, Jawa Barat, beserta pemerintah Provinsi Jawa Barat dan petugas gabungan aparat penegak hukum dengan cara dibakar di Domba Lera, Mesoreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat selasa pagi 8 Oktober 2024. Total kurang lebih 8 juta batang rokok dan 936 liter minuman beralkohol tanpa cukai atau ilegal yang ditaksir bernilai sebesar 10 miliar rupiah dimusnahkan. Selain di Soreang, barang-barang ilegal ini pun dikirim ke wilayah Purwakarta untuk dimusnahkan dengan barang bukti ilegal lainnya dari daerah lain. Akibat peredaran barang-barang ilegal ini, negara mengalami kerugian sebesar 5,4 miliar rupiah. Hingga bulan September, Direkturat Jenderal Beya Cukai, Jawa Barat, tercatat sudah melakukan penindakan dengan mengamankan rokok ilegal sebanyak 45,6 juta batang. Angka tersebut terus meningkat dari sebelumnya pada tahun 2022 yang sebanyak 30 juta batang rokok ilegal. Guna meminimalisasi peredaran rokok ilegal, petugas Beya Cukai terus bergerak memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membeli barang ilegal tanpa cukai. Selain itu, guna memberi efek jerah, petugas pun akan menjatuhkan hukuman kurungan penjara bagi para pelaku produksi dan penjual rokok ilegal. 2024, kita telah melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak kurang lebih 45,6 juta batang. Dan ini terus ada peningkatan dari tahun 2022. Tahun 2022 itu sekitar 30 juta batang dengan periode yang sama sampai dengan September 2022. Kemudian di tahun 2023 kurang lebih 44 juta batang. Jadi hampir sama dengan tahun ini dan terjadi peningkatan sedikit. Ini kita sudah melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventifnya apa? Kita bersama-sama bersinergi dengan aparat penegak hukum, khususnya Sapo PP, melakukan gempur rokok ilegal menggunakan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Yang memang diperuntukkan untuk salah satunya melakukan penegakan hukum di wilayah Jawa Barat. Nah, kemudian kita juga melakukan edukasi. Edukasi kepada semua elemen masyarakat. Supaya masyarakat baik itu penjual maupun pembeli rokok, paham betul mana itu rokok yang legal dan ilegal. Pemerintah Jawa Barat pun mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dan petugas bea cukai atas maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memusnahkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi besar merugikan negara dengan menggalakan program gempur rokok ilegal di semua wilayah di Indonesia.